Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Di video-video saya sebelumnya sudah pernah membahas pantai Bambarano dan Danau Talaga Hingga dengan beberapa versi dan beberapa cerita yang berbeda Untuk yang belum menonton videonya silahkan cek linknya di deskripsi Atau bisa juga klik tanda seru yang ada di pojok kanan atas Masih dari tempat yang sama yaitu Bambarano Desa Sabang Namun memiliki cerita yang berbeda dari video saya sebelumnya Untuk itu siapkan secangkir kopimu lalu nikmati bersama dengan video ini Dukung terus channel ini dengan cara subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya Like videonya dan share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian Agar mereka juga tahu Jika ada kritik saran dan pertanyaan kalian silahkan tulis di kolom komentar Bambarano adalah dua suku kata dari bahasa Dampelas Bamba artinya muara, Hano artinya danau Bambarano berarti muara danau Saat air laut surut, air danau Dampelas juga ikut mengalir ke laut Itulah sebabnya masyarakat Desa Sabang menyebutnya sebagai muara danau Jarak pantai dan danau kurang dari satu kilometer Diantarai dengan hutan dan semak belukar Dalam hutan itu pun terdapat ekosistem flora dan fauna seperti burung belibis, tanaman-tanaman, serangga, hingga dapat dijadikan ekowisata untuk kepentingan penelitian Keunikan itulah salah satu alasan orang berkunjung ke Bambarano Lokasi wisata ini berbentuk seperti tanjung, posisinya di tepi pantai Sekitar 40 meter dari darat, terdapat dua gumpalan batu besar menyerupai pulau kecil Di atasnya ditumbuhi pepohonan keras, tahan air asin Menyeberang ke batu itu bisa dengan berjalan kaki jika air dalam posisi surut Banyak pengunjung berpose dengan latar tebing batu cadas Karang bawa laut di sekitarnya, sebagian masih terawat Sejak tahun 1980-an, pemerintahan Desa Sabang sudah melarang mengambil batu karang di sekitarnya Meski masih ada aktivitas mengambil karang untuk material pembangunan rumah, tapi jauh dari lokasi itu Wisata Bambarano ini pertama kali dibuka oleh pengurus karang taruna Desa Sabang sekitar 7 atau 9 tahun yang lalu Berawal dari penggerakan sekelompok generasi muda yang bergabung dalam karang taruna Mereka membuat dan membersihkan semak-semak sehingga pohon yang kecil pun ditebang Dan pohon besar yang rindang disisakan untuk tempat berteduh Dua tahun setelah dibukanya lokasi itu, pemerintah Kabupaten Donggala yang mana saat itu dipimpin oleh bupati bernama Adam Arjat Lama Rauna Dia menganggarkan dan mengaspal jalan menuju lokasi bibir pantai Bambarano tersebut Beberapa tahun yang lalu sudah ada orang bule yang datang kesini untuk penelitian Cerita tentang keindahan pantai Bambarano tidak lepas dari mitos tentang Saweri Gading Yang diakini secara turun-temurun oleh masyarakat setempat Lubang yang sebesar telapak kaki raksasa di atas bongkahan karang Diakini bekas jejak telapak sang legenda Saweri Gading Pantai Bambarano ini berjarak sekitar 145 km dari kota Palu Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah Tepatnya di Desa Sabang Kecematan Dampelas Kabupaten Donggala Dengan waktu tempuh sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan Di saat akhir pekan pantai yang merupakan pertemuan air tawar dan air laut ini menjadi destinasi wisata paling favorit Khususnya kaum remaja Mulai dari yang datang segera berfotoria sampai yang menghabiskan seluh malamnya disini Selain pasirnya yang putih dan lautnya yang bening Pantai Mungil ini juga menyuguhkan keindahan yang tiada tara di saat matahari terbit Rona merah matahari pagi semakin menambah romantisme para pengunjungnya Apapun itu cerita tentang keindahan pantai Bambarano tak lepas dari mitos jejak telapak sang legenda Saweri Gading Cerita kesohor itu selalu dituturkan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat Sebelum masuk ke Bambarano Anda lebih dahulu bertemu dengan Danau Dampelas Atau Danau Talaga yang teduh di bawah kaki gunung Sitangke sebagai zona penyangga danau itu Di sana pengunjung bisa melepaskan lelah sesaat di pinggir jalan dekat danau Bagi yang hobi memancing bisa membawa kail ke danau ini Untuk memancing ikan air tawar setelah itu melanjutkan perjalanan Tidak lebih dari 20 menit maka akan tiba ke pantai Bambarano Ada pun keunikan mitologi di tempat ini menurut budayawan Keberadaan Bambarano ini tidak lepas dari mitologi Saweri Gading dan Mahadia Dampelas Awalnya danau dan laut itu menyatu Akan tetapi karena perseteruan Saweri Gading dan Mahadia Dampelas Sehingga teluk ini tertutup dan terbentuklah danau Makanya di Bambarano ini ada artefak kaki yang besar di atas batu Jika air laut sedang surut maka air danau juga akan surut Dan artefak kaki raksasa itu akan terlihat begitu sangat jelas Telapak kaki itu menempel di atas batu lengkap dengan lima jarinya Dampelas adalah salah satu suku bangsa yang berdiri sendiri Dengan memiliki ciri tersendiri sebagai suku bangsa seperti bahasa budaya dan adat istiadat Dampelas itu bukan subetnis atau bagian dari etnis tertentu Tetapi Dampelas adalah sebuah suku bangsa yang keberadaannya tidak terlepas dari mitologi Mahadia Danau Dampelas dan Bambarano dapat dikembangkan sebagai obyek wisata yang berkelanjutan Dan berwawasan lingkungan Selain persona alam disini juga terdapat ekowisata untuk kepentingan penelitian Tempat ini sebetulnya unik karena hanya disini ada danau yang bersebelahan dengan laut Ditambah lagi ekosistem flora dan fauna Apalagi dengan budaya lokal masyarakat Dampelas Sangat lengkap sekali untuk destinasi pariwisata Untuk kalian yang bertanya-tanya siapa sebetulnya Saweri Gading ini Yang sudah meninggalkan jejak kakinya di pantai Bambarano Yang tahu sejarahnya boleh tulis di kolom komentar Sekian dulu untuk video ini terima kasih sudah menonton Sampai bertemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton